jadi di video kali ini aku bakalan share nih ya ada pembaruan perangkat lunak dari ios yaitu 13.4 nah apa aja sih yang baru dari ios 13.4 kalau menurutku kalau ada pembaruan untuk kamu segerain aja untuk update karena bakalan mengganggu beberapa aplikasi gitu salah satunya kalau gak buruan di update itu ada misalnya lagi biasanya aplikasi itu baik-baik aja normal gitu ya nah pas kamu pake itu tiba-tiba tuh nge-lag tiba-tiba keluar sendiri nah itu udah harus buru-buru di update karena itu aplikasinya butuh pembaruan gitu jadi aplikasi yang ada di iphone kan semuanya secara otomatis bakal memperbarui dengan sendirinya saat ios kamu itu dirubah atau update kayak gitu sekarang aku mau install dulu ya nanti untuk terbarunya apa aja nanti aku bakalan share di video ini tungguin ya untuk caranya itu ya klik bagian bawah ini unduh dan install itu di klik kemudian masukin password kalau kamu pake password ya maka secara otomatis dia bakalan terunduh dan kita tunggu aja nanti kalau udah selesai oke sekarang aku udah memperbarui ya bisa dilihat nah disini udah ios ios 13.4 nah untuk melihat apa aja sih yang baru dari ios 13.4 nah di bagian sini itu ada tertulis kiat ya nah itu di klik nah kemudian disini dilihat ini untuk aplikasi tv disini bahwa bisa menemukan acara atau film yang anda suka ketuk tambah untuk menambahkannya ke daftar berikutnya kemudian yang kedua menonton secara offline jadi bisa ditonton secara offline dalam artian itu udah didownload gitu ya kemudian disini menonton di layar besar jadi bisa disambungin ke tv yang kamu punya gitu yang pastinya dengan menggunakan airplay ya nah untuk berikutnya disini tertulis 13 yang baru ya kita klik disini tertulis yang pertama mengaktifkan mode gelap nah ini kalau gak salah tuh dari ios versi sebelumnya juga udah ada gitu cuman kita lihat lihat aja lagi terus disini lebih mudah mengingat ya mengingat pesan nyalakan nyalakan ingatkan saya saat mengirimkan pesan lalu pilih orang nah jadi untuk lebih jelasnya langsung aja kamu update ya update ios yang 13.4 nanti setelah itu langsung kamu praktekin disini aku hanya sekedar memberi info ini loh yang baru gitu ya lanjut menyesuaikan reaksi anda jadi membuat stiker ya sesuai ekspresi yang kamu mau kemudian melihat tempat yang anda kunjungi untuk menjelajah tempat ketuk teropong ini ya untuk berpindah jepit ketuk untuk berpindah jepit untuk menzoom atau seret untuk melihat sekeliling tapi ini gak tersedia di semua lokasi jadi hanya lokasi-lokasi tertentu salah satunya di daerah kota tapi kalau pedesaan itu belum bisa mungkin gitu kemudian berfokus pada foto anda disini dijelasin telusuri jepretan anda menurut harian menurut hari bulan atau tahun di tampilan bulan anda dapat menelusuri acara lalu mengetuk satu untuk mengingat kembali momen terbaik anda nah cuman segitu ya kemudian yang hal pentingnya itu di klik disini mengambil jepretan layar itu tekan dan dengan cepat lepaskan jadi di bagian tombol home nya itu ditekan terus lepas jadi kalau di android kan dipencet bagian tombol tengah sama pinggirnya itu ya secara barengan nanti bakalan muncul suara jepret gitu kalau ini tuh iphone cukup tekan tombol home itu ditekan terus dilepas maka dia secara otomatis bakalan jepret layar atau screenshot ya kayak gitu melihat waktu saat pesan terkirim dengan cara mengklik itu pesannya ya kemudian menemukan foto dengan cepat pastinya karena ada album itu ya jadi udah sesuai ini tuh lagi dimana fotonya itu ini di daerah mana di apa namanya di pantai entah itu di di mall kayak gitu lebih ke daerahnya sih ya kalau menurutku terus berjaga-jaga ini tentang medis ya kemudian semua foto anda di setiap perangkat dengan menambahkan atau menyambungkan foto itu dengan e-could ya jadi kamu bisa buka foto kamu itu di macbook atau di ipad karena kan macbook dan ipad itu kalau bisa memang harus ya harus sama e-couldnya e-couldnya itu dengan iphone kayak gitu kemudian mengelola aplikasi anda dengan folder jadi bisa dijadikan satu gitu loh kemudian penyimpanan untuk seluruh keluarga disini mendapatkan petunjuk pengguna nah kayak gitu aja kemudian yang selanjutnya pilihan jenius itu di klik membalas pesan dengan cepat udah ada kata-kata jadi saat kamu lagi sibuk bisa langsung balas cepat tapi kalau menurut ketuk balas cepat itu kata-katanya baku gitu loh jadi mungkin bisa di setel jadi langsung aja praktek disini melihat ke seluruh rute nah ini ketuk petunjuk arah berikutnya untuk melihat tampilan satelit dari rute anda untuk beralih kembali ketuk ini tanda panah yang gambar kayak gini ini ya yang warna hitam kemudian memilih beberapa pesan dengan cepat nah sama halnya kayak milih foto gitu ya kalau mau hapus gampang banget tinggal kayak diseret gitu jadi caranya itu ketuk daftar email dengan dua jari dua jari ya kemudian digeser jadi diketuk terus jangan dilepas ya diketuk terus langsung digeser gitu terus membagikan waktu kedatangan kemudian membuat lokasi membuat koleksi di peta jadi untuk pengingat gitu loh ya pernah pergi kemana ke daerah mana kayak gitu kemudian mengubah bahasa aplikasi dan ini juga gak semua aplikasi bisa dirubah ke yang pastinya ke bahasa Indonesia ya gak semua tapi disini udah tersedia untuk mengubah bahasa aplikasi kemudian menyalin dan menempel itu dengan tiga jari aku saranin untuk jari manis jari tengah dan jari telunjuk kayak gitu atau bisa juga jari jempol jari telunjuk dan jari tengah caranya itu ya disini dijelasin jepit dengan tiga jari dan untuk menempelkannya itu direnggangin kayak gitu langsung aja praktek ya kemudian menambah kamus jadi yang namanya kamus sama kayak kamus buku gitu ya bukan kayak google translate tapi kayak kamus gitu terus menandai lokasi ditandai lokasinya gitu ya menyimpan draft email dengan cepat berbagi menggunakan airdrop dan ini sesama iphone ya yang lebih mudah gitu tanpa harus menggunakan aplikasi tambahan cukup menggunakan airdrop gitu terus mengambil seluruh halaman buat pdf dari halaman web dokumen atau email dengan cepat ambil jepretan layar ketuk gambar mini lalu ketuk halaman penuh kemudian disini mengedit teks dengan mudah ingin memperbaiki kesalahan pengetikan seret titik penyisipan kemanapun di layar jadi mudah banget ini tuh terus menggesek untuk mengurungkan melakukan kesalahan gesek ke kiri dengan tiga jari untuk mengulang gesek ke kanan dengan tiga jari untuk lebih lengkapnya lagi kamu bisa langsung update ke 13.4 oke gitu aja videonya semoga bermanfaat bye selamat menikmati